Ada buah yang sudah kayak, kalau kita keluarin dari dalam freezer, bentuknya seperti ini. Ini adalah buah-buahan yang saya lapis dengan gula. Saya sekarang akan, sambil ngomong buah, saya akan mulai mengolah hiasan buat kue ribbon cake kita. Anda lihat di sini, ada buah yang sudah kayak, kalau kita keluarin dari dalam freezer, bentuknya seperti ini. Ini adalah buah-buahan yang saya lapis dengan gula. Caranya gampang, contohnya saya ambil misalnya adalah buah anggur. Siapkan putih telur yang sudah kita kocok. Dengan kuas, kita olesin tipis-tipis saja. Tipis sekali, jangan terlalu tebal. Kemudian, ini kita gulung dalam gula. Nah, sudah. Ini adalah efek yang kita dapat seperti ini. Seperti kayaknya seolah-olah buahnya itu baru keluar dari dalam freezer. Dan ini Anda bisa lakukan untuk berbagai macam buah. Ini juga bisa. Ini adalah buah dari RRC. Kalau di Eropa namanya kumkats. Ini juga sudah saya bikin. Saya lapisin dengan gula. Seperti ini, tadi tekniknya. Oke. Dan, oh iya, ini ada satu buah lagi. Ini adalah blueberry. Kalau ini import, nggak bisa ditanam di sini. Ini memang karena warnanya biru. Dan juga sudah saya lapisi dengan putih telur. Ada buah apa lagi nih? Sebelum kita masuk ke segmen selanjutnya. Ini adalah buah... Naga namanya. Seperti ini. Rasanya sih agak anjep. Kalau menurut saya, untuk bikin di kue agak kurang anjep. Anjep lah rasanya. Oke. Ini adalah plam. Lemon. Yang tadi kering kita juga pakai. Ini adalah nektarin. Ini adalah buah peach yang kalengan. Ini adalah apricot. Nah, buah-buah ini semuanya. Yang tadi saya sudah pakai. Dan barangkali juga kalau Anda bisa mendapatkannya untuk hiasan kue. Kalau nggak, seperti saya bilang, pakai buah-buahan lokal juga nggak apa-apa. Saya akan mulai menghias ini. Buah-buahan yang tadi sudah saya lapisi dengan gula. Oh iya, ini Anda lihat ya. Di sini ada beberapa yang gagal. Nah, ini nih. Kroberinya. Ini adalah kalau misalnya buahnya terlalu matang atau buahnya basah. Dia akan menjadi begini. Jadi, bisa dimakan. Tapi dia nggak akan bisa untuk digias kurang begitu cantik. Jadi, ada beberapa yang gagal. Memang saya lakukan. Ini juga buah apricotnya ini basah. Jadi, berarti ada kulitnya yang bocor. Makanya dia tidak menjadi bagus seperti yang lain-lainnya. Ini dengan sempurna kelapis gulanya ya. Nah, ini tinggal sebenarnya. Bagaimana Anda menghiasnya. Pakai kreativitas sendiri aja. Saya mau taruh ini yang tadi red corner di tengah. Terus kita ada buah. Ini tadi buah kumkats ini buah jeruknya. Kita taruh di sini. Ini ada buah cherry juga. Saya taruh di sini. Ini kali ya. Nah, dan ini kita isi penuh aja dengan berbagai macam buah-buahan. Selain juga buah-buahan, saya juga sudah menyiapkan. Ini adalah daun. Daun mawar. Ya. Bisa kita taruh di sini sebagai hiasan juga. Absen. Oke. Ini sekarang saya mau coba membawa ke sana. Mau nyari orang. Teman saya sih sebenarnya. Mau disuruh cobain rasanya seperti apa. Oke. Keren banget lagi. Nanya, jawab sendiri. Tapi benar jadinya jadi bagus sekali. Unik aja sesuatu yang beda. Yuk kita ke situ dulu. Seru. Garing luarnya. Manis dalamnya. Yuk. Sub indo by broth3rmax